Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini Saya akan memutatkan sebuah video yang cukup penting sekali untuk kita simak bersama Dan ini acara seminar Kiai Imardin Usman Al-Bantani mengenai tesis terputusnya Nasab Haba'i Ba'alwi Yang memang telah diteliti, yang telah dikaji oleh beliau Kiai Imardin Usman Al-Bantani Dan tentu ini sangat penting sekali untuk kita simak secara full Untuk kita pahami dari berbagai penjelasan yang akan beliau sampaikan di video ini Ya biar tidak panjang lebar seperti biasa Kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak Apa yang telah diungkapkan, apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Imardin Usman Al-Bantani Ya kita intro terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam menciptakan peradaban Islam yang rahmatan lil'alamin yang secara lembaga hari ini dibawa oleh nahdudul ulama dan secara gerakan harokah hari ini dibawa oleh perjuangan wali songo Indonesia para kiai yang lain semuanya ini banyak sekali Yaisyafai Bapak Haji Kiran dan lain sebagainya moderator matanallah bitulih hayati amin dan para kiai para aparat dari TNI Poli Kecu Ketua Ansor Panglima Banser Panglima Laskar PWI para seluruh pengurus MWC NU dan Ranting NU se-Kabupaten Sraken muslimat NU yang baik yang kudungnya hijau maupun kudungnya kuning ini banyakkan yang kudung kuning ini opo artinya yang merah juga ada tapi kalah banyak sama yang kuning-kuning apakah melambangkan pilpres apa anda ini kuningnya bukan kuning-kuning beneran ini kaya kuningnya kaya kuning ini ya iya Alhamdulillah coba pilpres ini yang Indonesia itu kan ratusan ribu TPS tapi Alhamdulillah Indonesia bisa melewatinya dengan aman tentram ini luar biasa kita syukur pada Allah tidak ada satu TPS pun yang ribut gak ada itu kampanye ribuan orang turun ke jalan aman tentram Alhamdulillah waktu pencoblosan aman tentram setelah pencoblosan baru ada caleg yang ngomong sama tiang listrik ada yang ngomong sama ikan ada yang dia gak jadi suaranya hanya 100 pakai jas pagi-pagi pakai dasi istrinya nangis ini adalah hal-hal sedikit saja dari sistem demokrasi sisa-sisa yang perlu diselesaikan ada pun hal-hal lain tugas kita sebagai rakyat itu sudah selesai ketika pencoblos tampannya kita mendukung para calon kita sudah selesai aman terkendali Alhamdulillah sekarang tinggal pasalah politisi saja itu kita jangan ikut-ikut sekarang tinggal urusan poli ada yang menerima ada yang belum ada yang percaya percaya kuikon ada yang tidak itu urusannya politisi kita sudah selesai jangan mau lagi kita ini digembus-gembosi untuk turjun ke jalan untuk melakukan hal-hal yang tidak manfaat untuk bangsa dan negara kita hormati ini belum selesai nanti kalau KPU sudah menetapkan kalau KPU sudah mengumumkan baru itu ada pemenang dan kita sebagai rakyat kita hormati suara rakyat kita hormati pilihan rakyat kita terima siapapun akan menjadi pemimpin kita Alhamdulillah hari ini para Kiai para ketua MWC ketua ranting sekabupaten seragin kita hadir di pondok pesantren Mbak Utaibah dalam rangka disini judulnya seminar bedah tesis terputusnya nasab Habaib Ba'alwi oleh saya sebenarnya Bapak-Bapak kan sudah baca sudah sering juga di Youtube bahwa klan keluarga Ba'alwi yang ada di Aman Hadramaut yang pada tahun 1800-1900 pindah ke Indonesia mengaku dirinya sebagai keturunan daripada kanceng Nabi Muhammad Sallallahu wa'alihi wasallam dari mulai mereka datang mengaku ini tidak ada intrupsi dari Kiai-Kiai Indonesia di Husnudon ini saja bahwa mereka mengaku turunan Nabi yo monggo kita Husnudon saja mereka turunan Nabi tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka dimana ada sebuah apa namanya itu jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan ada yang aku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah ada lagi yang menghina-hina ulama ada lagi penceramah mereka mengatakan Kiai kalau Kiai ini menikahi Habibah perempuan mereka maka itu Kiai Taek nah ini na'udzubillah ada lagi yang ngomong kalau umbamanya ini pengasuh pesantren Mbak Ali ini yang ngomong kalau Kiai sudah pintar santri sudah pintar sudah pintar ngaji jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabak ib kalau misalnya Kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabak ib maka ini Kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 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 dari berbagai macam itu apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah pembelokan sejarah pembelokan makam makam yang tadinya KRT Sumo di Ningrat kok jadi orang binnya bin Yahya pangeran di Ponogoro jadi Pak Bud lah orang Jogja asli kok jadi Pak Bud ini jadi aneh gitu kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim bin Yahya padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya Mbah As'ad Samsul Arifin tunda ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh kabib-kabib tunda ada yang ada Mbah Hasim Mas'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat mengirimkan tesbih kepada Mbah Hasim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia di restui diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Samsul Ngarifin Mbah As'ad baru meninggal videonya masih ada cerita tentang sejarahnya masih ada disitu tidak ada kabib-kabiban sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta ada LKS untuk MI katanya pendiri Nakdodul Ulama salah satunya Kabib Kasim Bin Yahya ini aneh banyak lagi ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sebenarnya sikap mereka terhadap Nakdodul Ulama sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di pondok-pondok pesantren karena orang tua kita jarang lihat Youtube orang tua kita jarang juga diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidhan karena orang tua kita sibuk ngajarin santri jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif-normatif tapi kalau kita lihat di Youtube-Youtube itu ada yang ngomong kakinya kakinya kabib sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu nabi yang begini gak bakal cucu nabi begini ada lagi mereka yang menghinam bahasin luar biasa seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghinam bahasin itu luar biasa menghinam NU ini luar biasa tapi orang-orang tua kita banyak yang gak ngerti kenapa orang tua kita jarang kayak kita orang tua kita itu jarang melihat HP melihat megangnya tas hebatan orang tua kita jadi aman otaknya kalau kita lihat Youtube jadi kita tahu orang-orang jahat kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran habis ngaji Quran di rumah kemudian ngajar-ngaji di majlis habis ngajar-ngaji di majlis megangnya tasbih Allah 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 gak megang-megang HP paling megang HP juga gak ada Youtubenya gak ada Whatsappnya yang bisa ngebel aja betul gak nah inilah jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU ini warga NU yang kena kalau saudara-saudara kita di Mukhamadiyah di Mukhamadiyah itu gak bakal kena doklin kabib-kabib itu mereka gak percaya mereka turunan Nabi dari dulu yang bahaya itu kita warga NU karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi kalau Muhammadiyah Al-Irshad itu gak gak bakal kena apa-apa paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mikroj 70 kali emang dari dulu gue kagak percaya melu tapi kita sekarang warga NU ini saya ngomong petang-petong-petong-petong begitu nerocos-nerocos itu banyak juga yang ngomong yang dari Sunda ngomong gitu ngomong ngopo kata orang Jawa bahkan ada yang menganggap sesat segala macam ini Pak saya dapat manuskrip dapat kutubung koyimah ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu ini buktinya banyak kitab-kitabnya gak percaya itu kan ada di dalam Al-Quran tidak berhenti-berhenti Rasul ada kitab yang menerangkan mereka nyambung kitab apa itu kitab setelah mereka mengaku yang ditulis oleh mereka sendiri namanya kitab Al-Burqatul Musyikah jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi bikin kitab saya saya nama Ali bapak saya bin Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Muhammad mauladawilah bin Ali sahib bin Darak bin Alwi bin Al-Ghayur bin apa namanya Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad sahib bin Ali Qulikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi katanya bin Ahmad bin Isa luhur mereka namanya Ubed Ubednya Ubed bin Isa saja enggak ada Ahmadnya luhur mereka itu Ubed bin Isa bin Ali ada yang mirip Ahmad bin Isa Alwinya ditaruh di belakang jadi Ali bin Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Nakib kemudian bin Ali al-Uredi bin Ja'far sadiq bin Muhammad al-Baghir bin Ali Zainal abidin bin Hussein bin Fatimah binti Nabi Muhammad ini silsilah mardudun layuk balu silsilah yang ditolak tidak bisa diterima kenapa ini silsilah kabib-kabib kepada Nabi ditolak tidak bisa diterima karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar berita berita itu sesuatu yang mungkin saja benar mungkin saja salah kalau misalnya berita itu kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan maka ini diterima ada berita berita yang tidak sesuai dengan kebenaran ini harus ditolak ada lagi ada berita berita yang tidak bisa diperifikasi kebenaran dan kesalahannya maka ini harus ditangguhkan kalau nasabah alwi masuknya ini bukan dia masuknya sudah sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran kata ulama berita yang ini harus ditolak bertentangan dengan kebenaran dari mana bertentangan dengan empat kebenaran kebenaran pertama nasabah alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad keempat sampai abad sembilan bertentangan semua kan ini Ahmad bin Isa yang dicangkok ini adanya di abad keempat hijriah adanya di abad empat hijriah dia hidup abad ketiga meninggal abad keempat maka untuk memperifikasinya kita ambil kitab abad ke tiga dan abad keempat kitabnya ada kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa anaknya berapa ada abad ketiga keempat kelima ke enam ketujuh ke delapan ke sembilan saya kumpulkan semua dalam teori sejarah namanya heuristik apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah maka harus kita lakukan pertama itu heuristik mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu karena mereka mengaku di abad sembilan hijriyah namanya Ali Asakron yang diaku di abad ketiga dan keempat maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad sembilan ke bawah sampai abad ketiga dan keempat saya menemukan kitabnya ada dalam kitab nasab siri silsilatul alawiyyah kemudian kitab tahdibul ansab kemudian kitab al-majdi kemudian kitab muntokilatut tolibiyyah kemudian kitab al-sajarah al-mubarokah kemudian kitab al-asili kemudian kitab al-sabatul musan kemudian kitab apa namanya itu ibnu inabah kemudian kitab al-nabhah al-am bariyyah itu kitab-kitab nasab kemudian kitab-kitab sejarah kitab-kitab kita cari juga sejak abad ketiga apakah sudah ada kitab sejarah yang ditulis disitu ada sirah ibnu hisham disitu ada kitab tarikh bagdad ada yang di yaman namanya musallam al-haji di abad kelima di yaman juga ada ibnu samurrah namanya kitab ada kitab al-janadi ada kitab al-iklil ada kitab al-kamil tarikh dan lain sebagainya semuanya saya baca saya cari ini seorang namanya ubed yang ngaku anak Ahmad bin isa apa bener dia anaknya Ahmad bin isa baru-baro menemukan dia anaknya Ahmad bin isa uang-uangnya bahaya laka uangnya orang sosoknya ini tidak ada bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada karena dia mengaku adanya di yaman pada abad keempat kalau ngakunya di yaman abad keempat abad keempat kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan tentang buku ha'yaman namanya ibnu samurrah al-ja'di kata kita baklawi ini uped ini imaman mujtahid ulama besar yang jadi mujtahid lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab tabakot bukuha'il yaman silahkan cari bapak-bapak di internet tabakot bukuha'il yaman abad kelima ibu samurrah al-ja'di tidak ada itu sosok ubat itu kemudian katanya dia punya apa namanya itu cucu namanya Muhammad sahib mirbat pada abad ketujuh meninggalnya kita cari itu di mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau namanya Muhammad Ali Al-Qal'i sama-sama meninggalnya di abad itu kita ambil kitab sejarah yang menerangkan mirbat kita dapat kitab Al-Iqlil yang menerangkan ulama-ulama di mirbat kita dapat kitab yang nerangin ulama-ulama di mirbat yang lain disebutin Muhammad sahib mirbat ini dah disebutin katanya dia gurunya guru ulama di mirbat semua muridnya dia tapi kenapa murid-muridnya ada dianya kagak ada karena memang itu hanya nulis-nulis aja kayak sekarang ini gurunya Anu ini apa namanya mendirikan NU ini apa namanya menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia peristiwanya gak ada gak begitu Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana apa Soekarno apa benar malam-malam itu ke rumah kabib sebelum membacakan proklamasi yang dah ada bagaimana dia ada di rumah kabib orang dianya habis dari rengas dengklok kemudian langsung persiapan membacakan apa namanya itu tek proklamasi sampai jam 6 sampai dia gak puasa karena sakit ada beritanya sejarahnya ditulis dia sampai pagi hingga bisa tidur salah lagi dibuang lagi salah lagi ditemenin oleh orang banyak dan gak ada peristiwa dia ke rumah kabib minta doa minta restu untuk membacakan tek proklamasi tapi kan sekarang ditulis banyak juga akhirnya yang percaya dibikin juga youtube-youtubenya apalagi kalau yang ngomong orang besar ya orang banyak percaya tapi telah jelas yang baik dan yang buruk telah jelas sekarang mana yang benar mana yang sayang nasab mereka tidak terperifikasi nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab yang kedua nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA ini yang sulit dibuangkan ini kot I ini kalau tes DNA itu kot I kalau kita datang ke dokter dokter darah saya diperiksa golongan darah saya apa ada yang O ada yang A ada yang B ya kan ada yang AB itu ya karena mesin yang ngitung kita sampelnya diambil taruh mesin oh ini golongan darah begitu juga tentang tes DNA diambil sampelnya bisa dari rambut bisa dari darah bisa dari ludah nah ludah ini sekarang ada dengan cara ludah tidak menyakitikan kalau ludah tinggal begini bisa disampel di mesin kemudian kelihatan oh ini Jainur Khalis dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah sampai leluhur ke 50 nah leluhur yang ke 51 ini adanya di Pakistan sampai leluhur yang ke 60 leluhur yang ke 61 adanya di Mesir itu semua bisa kebaca Pak zaman sekarang ini dan mereka ini sudah tes DNA tes DNA hasilnya mereka bukan keturunan Nabi dari haplogrup ada haplotaif ada haplogrup haplogrup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak itu masih satu paling kan nanti kalau punya keturunan yang lebih banyak ada mutasi genetik nanti ada BCD nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud Nabi Daud Nabi Anu berbeda misalnya nah ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah dia bukan turunan Nabi Ibrahim dia bersaudara di Nabi Noh G ini saudara di Nabi Noh nanti Nabi Noh punya keturunan ini haplogrupnya bermutasi dari IJK menjadi J1 dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki dari sekarang sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim J1 merek haplogrupnya Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim nah setelah seluruh para sarip-sarip sajid turunan Nabi yang ada di timur tengah itu dari berbagai klan itu diuji banyak yang lulus ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi beberapa keluarga enggak lulus yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib-Kabib ini bukan J1 tapi G mana ke itu bukan orang Arab bukan turunan Nabi Ibrahim tapi orang Kaukakus Kaukasus yang ada di Asia Tengah itu negeri di mana dulu ya ma'juj aja di situ enggak percaya ini klanul khalus masya Allah enggak percaya ini lihat di Youtube karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim dengan rata SDNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar Eta Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010 itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami tanah leluhur kami Nabi Ibrahim setelah setelah ditas DNA itu orang-orang Israel DNA nya G karena dia keturunan Yahudi Khazar turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim asalnya dari kerajaan Kaukasya Khazaria yang sekarang itu Tajikistan Turkmenistan sekitaran itu Turki segala macam itu itu kebanyakan haplau grupnya G dihancurkan nanti karena jahat jahat itu dia bukan orang situ dia orang nomaden Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria kemudian dia mencaplok daerah itu daerah Kaukasus kemudian dia dirikan kerajaan kemudian ketika Bizantium perang dengan Arab dengan Islam dia takut akhirnya dia masuk Yahudi kalau dia Kristen takut diserang Islam kalau dia Kristen kalau dia Kristen takut diserang Islam kalau dia Islam takut diserang Bizantium maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Separdi kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'ani disebut sekarang Yahudi Mizrahi itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Ya'kub alaihissalam Nabi Ya'kub itu disebut Israel anaknya 12 kata mereka Yahudi Hazar kami ini anak ke-13 coba lihat di buku-buku sejarah Yahudi keturunan 13 itu dulu dipercaya aja Husnudzor orang percaya bahwa Nabi Ya'kub punya anak ke-13 yang tidak diketahui tapi pas tes DNA sekarang sudah kebongkar semua itu terjadi 2010 di dunia pendidikan di dunia ilmiah itu sudah ketahuan tiba-tiba di tahun 2002 2003 di Indonesia booming juga masalah NASA saya nggak ngerti ilmu DNA ya saya mengomongnya hanya NASA tapi sekarang dari badan riset dan inovasi nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke pamilitiri DNA sudah didapatkan 180 orang kabib kalas mesin itu ya namanya mesin tes covid itu banyak orang nggak percaya dulunya sampai polisi diomong bohong katanya polisi bohong sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu saya punya teman polisi nggak percaya covid kenapa otaknya dia belum bisa nerima masa iya katanya orang bisa kena covid begitu langsung mati segala macam tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilau saya ini orang nggak mau vaksin nggak mau juga swab saya pernah diundang kemaruk amin untuk khotbah anaknya ngebel katanya suruh abah suruh khotbah nggak mau nanti suruh disweb saya nggak berani swab nggak mau saya disweb nggak katanya kenapa nggak berani nanti kalau saya positif saya suruh pulang semua kata saya sama polisi nggak katanya nanti kalau positif kena covid nggak bakal dikasih tahu yang penting tidak ketemu abah kalau misalnya positif oke tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama covid itu kena tahunya dari rokok rokok ini kabel begini saya lihat di youtube ciri-ciri kena covid jadi indra penciuman perasa ini hilang dan kalau rokok itu katanya nggak ada rasanya wah kayaknya kena saya betulan saya punya adik sarjana kesehatan dek punya nggak tes covid ada kan bawa bisa nggak disini kita tes bisa tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa karena nanti dipanggil bupati suruh di di karantina di hotel walaupun enak di karantina di hotel nggak mau kita kayak ada orang di penjara begitu kan tolong jangan kasih tahu akhirnya pas di tes dn dilihat seret positif udah santri mau santri saya nggak mau salah nama santri kalau ada orang tua wali murid datang saya nggak mau nemuin kalau santri saya tetap ngaji kenapa takut dia pulang karena santri itu kan masih gagah dia itu mungkin sudah kena corona kalau dia pulang ke rumah nanti nyebarin corona di rumah karena kebal kalau santri-santri dia punya hijibah sama hijibah akhirnya semua orang percaya adanya COVID buktinya banyak yang jadi korban syahid dalam corona ini ilmu pengetahuan kita serahkan pada ahlinya begitu pula dengan tes dna saya nggak berani ngomong tes dna sebelumnya belum pernah ngomong kenapa karena takut karena kalau ditanya saya nggak ngerti tapi sekarang ahli dna dari badan riset indonesia sudah ngomong dia di gaji negara bahwa saya telusuri di dalam familitiri dna dan situs-situs jasa dna yang lain para kabib-kabib baklaw ini mustahil keturunan nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam pakai bahasanya mental nasabnya ditolak nasabnya adalah terputus tidak ada mustahil nggak ada tapi tes dna berani itu para pakar-pakar dna karena mereka ibu pengetahuan ibu pengetahuan sayon yang empiris yang dapat dibuktikan maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun mungkatiun tapi mustahilun di annahum min abnai rasulillahi muhammad mustahil mereka itu cucu nabi anak turunan ganjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam umur 37 wafat wafat menurut versi kristen ini ya kemudian dia disebut oleh paulus sebagai anaknya Allah bin Allah itu berlangsung 550 tahun sampai 571 masehi nabi muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa nabi isa bukan anaknya Allah itu 550 tahun pak sama dengan nasabnya balu ini mereka ngaku 895 sekarang 2024 550 tahun kurang lebih itu pakai kalkulator gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya tidak bisa pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbohong pasti dan ini alhamdulillahnya kita ini terutama saya sama orang seragen yang mau menerima yang tidak mau menerima yang gak apa-apa orang nabi muhammad ngomong bahwa nabi isa itu bukan anak Allah sampai sekarang masih banyak yang percaya kok betul gak? biasa-biasa aja pak jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya keyakinannya seperti kita jangan masing-masing aja lakum tinukum waliyatin jangan walat dolin ada lakum tinukum walat dolin ini sholat gak berhenti-berhenti amin lagi amin lagi kata yaimahruk lakum partai hukum walana partai yuna lakum capres hukum walana capres yuna kalau yang mau ngakui tetap ya silahkan saja Ustadz Itus Romli Ustadz Lutfi Basori Ustadz Wapi Ustadz Jenny silahkan aja terus kan ada konsekuensinya paling dikasih mintain duit buat maulidan ya enggak di dawil paling juga konsekuensi-konsekuensi biasa-biasa saja jadi kita berbeda itu biasa yang enggak biasa kalau ada yang enggak percaya jangan marah itu aja gimana kalau kita enggak percaya ada Rasulullah minallahiyat selusuhu pamutuh haro ya jangan marah seperti sekarang ini toleransi orang yang enggak percaya Nabi Isa anaknya Allah monggo yang masih percaya monggo lakum dinukum waliyati kita yang sudah tercerahkan kita yang sudah lihat kitabnya langsung bisa dibeli pak kitabnya itu as-sajar al-mubarakah sekarang sudah dicetak di Iran dan kita bisa pesen melalui Sopi apa aja sekarang bisa melalui Sopi kalau dulu enggak bisa membahas masyari enggak baca kitab-kitab nasabah karena buat apa dalam dulu baca-baca kitab-kitab nasabah guru-guru kita itu enggak baca kitab-kitab nasabah kenapa mereka lebih ibadah kepada Allah kitab yang ditatangkan Patul Mo'in Tasawuk Tafsir Jalal Ibnu Kasir Ihya Bukhori itu-itu saja kita juga dapatnya dari mana dari luar negeri kitab-kitab yang tadi disebutkan itu hanya ada di luar negeri yaitu di Kum Iran yang mencetak orang Iran semuanya si'ah kata itu katanya kitabnya si'ah semua iya keturunan nabi dulu si'ah semua turunan nabi dari Hussein itu sampai abad kelima semuanya si'ah makanya aneh ada uber katanya dia orang madrasa P.I. di abad kelima bohongnya ketahuan karena seluruh turunan nabi dari jalur Hussein semuanya adalah si'ah mereka jadi imam-imamnya mereka jadi pemimpin-pemimpin si'ah bagaimana kita mengetahui kitab-kitab nasab kalau bukan mereka yang nulis yang nulis mereka orang-orang si'ah abad kelima baru dari ahli sunnah wal jamaah namanya imam pahruddin al-razi mengarah itu walaupun dia ahli sunnah tetapi dia adalah mohibbu ahli baik dia pecinta ahli baiknya nabi makanya dia mencatat seluruh keturunan ahli baiknya nabi itu mulai dari situ ada orang-orang ahli sunnah yang menulis nasab para keturunan nabi tapi di abad kelima sampai abad ketiga semua yang menulis orang si'ah itu si'ah asli itu yang ada di yaman itu si'ah aslinya ada di son'ah di son'ah itu sekarang yang lagi perang sama inggris sama amerika itu keturunan nabi yang sahih namanya ar-rassi al-hawzi jadi dulu pemimpin seluruh orang yaman namanya ar-rassi kasim ar-rassi dia penguasa di yaman turunan nabi dari jalur Hussein kemudian berketurunan sampai sekarang ya kalau ada perang di depan itu orang-orang hausi sekarang yang menguasai yaman kalau perang di depan kalau ba'alawi gak ada di dalam ceritanya itu dia perang seluruh perang di yaman gak ada beritanya dia ikut perang tapi setelah perang nanti nulis ini keluarga al-qatiri perang dengan keluarga al-qwaiti yang menjadi penengahnya pendamainya adalah al-habib anu bin anu begitu nulisnya padahal tidak ada yang begitu-begitu itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah yaman nah kalau orang jawa sekarang-sekarang aja kita kakak perang betul gak dulu kita tukang perang pak leluhur-leluhur kita apalagi orang perang soloraya guru perang leluhur dikit-dikit perang pengen ganti bupati perang itu siapa Joko Tingkir sama Arya Penangsang perang Suto Wijoyo perang segala macam itu perang-perang leluhur makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indo jangan sampai Indonesia ini bubar karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman lima tahun ya kan kemudian datang pengiliran jihad wih katanya ada provokator datang ini katanya Arya Penangsang telah membunuh Pangeran Anu kita ini berarti jahat kita harus hati ikut lagi tuh orang seragen ini gak kiai ini kiai riat ini kalau adanya di jaman jaman Suto Wijoyo segala macam ini gak bisa bangun ini karena orangnya ketahuan pengennya gerak aja pengen perang pengen berjuang ini yang datang-datang semua orang yang pengen berjuang semua apalagi Banser sama Laskar Sabi Lillah orang lagi aman aja tadi ngomongnya tuh nyanyinya kami siap mati mati kenapa orang lagi aman begini kalau ada polisi ada tentara betul gak karena apa gen kita gen perang dari jaman Ken Arok kita perang melulu dan otaknya perangnya pakai taktik Ken Arok itu kan luar biasa jadi kita taktik Ken Arok nya ada Joko Tingkirnya ada yang wali-walinya kayak seh Sunan Gunung Jati yang ahli syariat ada yang tukang bacok orang Sunan Budus ada yang ahli tata pertanian Sunan Ampel ada macam-macam ini keturunan daripada orang Jawa ini orang Nusantara ini harus dijaga warisan-warisan oleh siapa hal-hal yang baik dari luhur kita yaitu agama yang rahmatanil alamin sehingga orang Jawa ini merasa semuanya agama Islam ini sesuai dengan budaya Nusantara budaya Jawa hal-hal yang tidak baiknya apa yang tidak baik politik politik itu zaman kerajaan tidak baik kenapa saudara dengan saudara kalau bapaknya mati ini dia bersaing ingin jadi raja ini nyari apa namanya pendukung yang ini nyari pendukung akhirnya perang saudara itu yang tidak baik dari leluhur kita dan sekarang ada jawabannya apa jawabannya negara kesatuan republik Indonesia kita jaga Indonesia yang Pancasila ini yang semua warga bagi negara Indonesia adalah sama tidak ada perbedaan manusia Indonesia dilihat dari keturunan siapa yang turunan Ken Arok misalnya tidak boleh jadi Kiai dia harusnya jadi tentara tidak ada begitu karena Kiai-Kiai walaupun sekarangnya soleh-soleh begitu tukang tirakat saja ada turunan Ken Arok kalau dia ngakut turunan Raden Pata ya pasti ada turunan Ken Aroknya yang ngeliatin Ken Dedes betul gak kalau turunan Raden Pata Brawijaya pasti ada turunan Ken Aroknya maka keturunan itu bagi bangsa Indonesia tidaklah penting kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya adalah semua manusia bagi negara Indonesia sama dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia kita sibuk-sibuk begini hanya ingin mengajak pada saudara-saudara kita balui ayo bareng-bareng begitu mau gak jangan ngomong-ngomong turun lagi turunan lu udah ketahuan bukan perturunan Nabi kita gak percaya lagi kalau mau maksa ya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gak usah perang-perang jangan lagi nginang-ginang bangsa Indonesia begitu kita ajak mau gak mau misalnya Alhamdul ayo mari sekarang kita bareng-bareng bangun Indonesia ini masih banyak kekayaan Indonesia yang ada di dalam bumi Indonesia ini kalau segala binyak bumi masih banyak yang belum dieksplorasi mungkin untuk 100 turunan kita ke depan ini masih bisa ngasih makan Indonesia ini tepuk tangan gimana ini tepuk tangan ragu-ragu begitu dia mikirnya mati dia tuh 100 turunan saya masih hidup atau gak bakal turunan kita ini yang ada di dalam tanah Indonesia ini pak ini kaya raya ini negeri surga Indonesia ini negeri surga jangankan daratnya lautannya itu banyak minyak bahan dari untuk membuat nuklir itu ada di Indonesia kalau orang Indonesia bikin nuklir gampang kita gak perlu-perlu bahan dari luar dari dalam negeri Indonesia ada minyak kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sudah cukup padi kita makan cukup seragen kurang banyak tuh di Banten tuh sawah bisa dikirim ke seragen kalau misalnya kurang di kerawang paling banyak itu sawah sampai ada peraturan tidak boleh membangun bangunan di sawah dan sangat apa namanya dipersulit kalau jual sawah itu di daerah kerawang itu dalam rangka ketahanan pangan untuk apa untuk menjawab demografi penduduk Indonesia yang semakin bertambah tetapi insyaallah kita yakin Indonesia penduduknya berapapun tanah kesuburan Indonesia ini akan mampu untuk memberikan oleh Allah makan untuk seluruh bangsa Indonesia kalau ada bangsa lain yang mau ikut disini silahkan monggo sesuai dengan peraturan negara kesatuan republik Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia tetapi yuk bareng-bareng kita menjaga tenggang rasa saling harga menghargai hormat menghormati itu saja betul tidak tidak ada kebencian kita pada siapapun yang ada selama ini kita dibohongi yang selama kita direndahkan kalau ada yang masih mau direndahkan monggo tapi saya dan siapa yang bersama saya mau tidak mau lagi direndahkan karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab NT NT bangkai nasab ternyata nasab ANI lebih hebat dari nasab NT nasab kita raja-raja di Nusantara nasab NT tidak ada saya lihat tidak ada apa-apanya mi'rah 70 kali bohong tidak terbukti katanya mustahid tidak ada keluarga saya ada yang menjadi sayidu ulama ilhijjad seh nawawi tenara ratusan buku dikara orang Indonesia siapa yang ada di Jogja Solo leluhunya bisa bikin candi borobudur candi pranbanan candi saujan saujan apa itu candi cetok dan lain sebagainya itu susah bikin begitu jangan sembarangan bisa bikinnya Musola begitu doang dari batu dong kayak leluh kita mana ukiran-ukirannya gak ada kita sekarang kalah sama leluh kita leluh kita ini luar biasa bukan hanya raja tapi dia ahli pahat-pahatan kita bukan mahatin batu-batu supaya indah cuma ngejaga saja borobudur sampai ada yang ngebom tahun 80-an walau kita agama sudah berbeda kita sekarang agamanya Islam dapat hidayah dari Allah tapi warisan leluh tetap harus dijaga sebagai bukti kebesaran daripada leluhur kita bangsa Nusantara kita tinggal bikin leluhur aneh bikin borobudur leluhur ente bikin apa coba kagak ada coba lihat paling makam-makam palsu bukan bikin sejarah bikin masalah tapi sekarang Alhamdulillah sudah banyak yang sadar sekarang makam Sunan Ampel itu yang dirubah-rubah secara apa namanya itu secara cagar budaya sekarang mulai orang-orang Surabayanya ada respon nah kalau orang banteng yang respon ya walaupun masih ada ikatan keluarga dengan Sunan Ampel kejauhan bos ongkosnya aja itu mahal bos ke sana apalagi pakai deck slide dia aja kalau Afansa coba orang Surabaya sekarang mulai orang Surabaya ini katanya kenapa ada kabib-kabib dimakamin disini dulu kagak ada ini foto tahun 80 ini foto tahun 60 itu sudah mulai itu orang-orang Surabaya apa membikin teori bukti sejaman ini kan teori bukti sejaman memperifikasi sejarah kalaupun sejarah hari ini dirubah begitu rupa tapi masih ada bukti sejaman bos ini foto tahun 60 tidak ada ini makam baklawi disini kenapa sekarang ada palsu ini bisa ditanyakan kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah makam Sunan Bonang diring satu Sunan Bonang diring satunya diideriderin oleh baklawi itu dari mana jaman Sunan Bonang sudah ada baklawi kalau ini makam Sunan Bonang pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu dan itu abad 15 bos baklawi kesini abad 18-19 kenapa sekarang ada makam disitu berarti apa tuh dan rupanya persatuan atau perjuangan wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke jagar budaya kita ini walaupun punya kekuatan gayanya gaya negarawan datangnya juga ke dinas jagar budaya itulah ahlak wongjow walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya tapi kita bisa mengukurnya kalau mereka macam-macam baru kita itu begitu sekarang sudah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan keluarga besar keratuan Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya sekarang sudah dibongkar tapi mereka senyap ahlak wongjow dan gak bisa disoting-soting yang penting kita bongkar sudah terjadi pak sudah dilakukan di Jogja Alhamdulillah ada Raja Jirbon yang jadi menantu Jogja kemudian dia meninggalnya di Jogja namanya Prabu Sultan Giri Layak sekarang jadi Kodi Bin Yahya kok rubah ini leluhur kita namanya Sultan Giri Layak menantu daripada Sultan Matarab kok sekarang jadi Kodi Bin Yahya ini ngobok kenapa bisa begini akhirnya sekarang Alhamdulillah sudah dirubah lagi Alhamdulillah kalau tidak ada gerakan begini-begini kesadaran semuanya akan berjalan 50 tahun lagi begini-begini saja itu akan berubahlah sejarah kita dan anak-anak kita akan mengkonsumsi sejarah yang palsu Nah Alhamdulillah dah mungkin akan kita kembangkan nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan baik yang apa bertanya tentang nasab ataupun tentang sejarah-sejarah monggo-monggo bay nanti kalau saya tidak bisa jawab ada Kiai Rukalis ada Kiai Riyad yang jawab ada dari Gus Nuril PGN Kiai Shafi'i ini kisipa ini kayak baklawi Jangan-jangan Jangan-jangan Sementara Wallahualmawfiq ila komitori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi seperti itu ya sangat luar biasa sekali dari apa yang telah Piau jelaskan di acara tersebut dan tentu penjelasan perusahaan sangat penting sekali dan perlu sekali untuk kita lihat untuk kita pahami dari berbagai penjelasan yang telah Piau sampaikan seperti itu ya khususnya bagi teman-teman bagi kita yang ingin tahu atas dasar apa Kiai Imad memutuskan nasab Pak Alwiatau mengatakan bahwa nasab Pak Alwi ini tidak tersambung tidak nyambung terhadap baginda Nabi Muhammad S.W.W. dan tentu di dalam kajian barusan di dalam acara barusan beliau telah membeberkan sebuah kajian yang telah beliau lakukan mengenai ungkapan-ungkapan di berbagai kitab para ulama yang telah beliau kaji seperti itu jadi yang perlu kita sadari pula ungkapan penjelasan yang telah beliau ungkapkan alasan-alasan itu tentu juga ada di sebuah kitab yang telah beliau kaji itu mesti kita sadari dan tidak mungkin orang yang berilmu seperti Kiai Imad mengatakan sebuah hal yang tanpa adanya dasar artinya itu sangat tidak mungkin sekali dan hal ini kajian yang selama ini disampaikan diungkapkan dihadapan jambahnya oleh Kiai Imad ini merupakan sebuah kajian yang tentu saja akan membuat salah satu daripada kita yang mungkin sebelumnya tidak tahu akan kaget seperti itu Habib yang dulunya dianggap sebagai ini, ini, ini orang yang mulia dan ini eh ternyata terputus eh ternyata seperti itu dan segala doktrin yang tidak benar oleh Kiai Imad kan dikonter seperti itu dikritik itu merupakan sebuah hal yang cukup harbiasa sekali ya biar kita semua cerdas biar kita semua ya juga maju berfikir dan mungkin itu saja apabila ada kekiruan misalnya pahaman dari apa yang telah Al-Fakir sampaikan Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya itu saja akhirul kaul ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati